Polisi terus menelisik anggota geng Bajing Kids, BK yang beranggotakan 41 orang yang viral di media sosial karena pesta miras dan disebut Sukamalak. Hasil penyelidikan pihak kepolisian ketua Bajing Kids berinisial GFK, siswa kelas 9, salah satu SMP di Denpasar dan beralamat di Monang Manik, Denpasar Barat. Terkait hal ini, Kabin Humas Polda Bali Kompes Polisi Janssen Afitus Panjaitan SIKMH menghimbau para orang tua agar mengawasi pergaulan anak-anaknya. Hasil penyelidikan petugas, anggota Bajing Kids terdiri dari 13 siswa SMP dan 20 orang merupakan pelajar SMA di Denpasar serta Badung atau alumni SMP tersebut. Mereka merekrut anak-anak pelajar dan dimasukkan ke grup WhatsApp. Selanjutnya, bayar iuran Rp50.000 per anak untuk diajak pesta miras, merokok, dan kegiatan negatif lainnya. Kegiatannya membahayakan dan merusak mental anak-anak pelajar tersebut. Kejadian ini sudah diketahui oleh pihak SMP Bersangkutan. Kepala sekolah telah mengumpulkan 13 orang tua siswa dan sepakat membubarkan WhatsApp grup Bajing Kids. Kepolisian pun sudah mendata ke 41 nama anggota geng tersebut. Tetap mengedepankan fungsi BINMAS dan berkoordinasi dengan Distrik Pora Kota Denpasar, pengawas pihak sekolah, serta para orang tua siswa bersangkutan. Selanjutnya, pihak kepolisian mengumpulkan para siswa yang tergabung kelompok Bajing Kids dan diberikan pemahaman serta sanksi jika diperlukan untuk memberikan efek jerah agar tidak mengulangi perbuatannya. Saya Gregory Spatis Kapital, saya sebagai Ketua Bajing Kids ingin meminta maaf sebesar-besarnya atas video virala saya pas pemilihan perangkat Bajing Kids. Saya tidak akan mengulangi lagi, mulai sekarang Bajing Kids bubar. Kertanegara Balipos melaporkan.